Intro Tinggal menghitung hari lagi, pernikahan Jessica Mila dan Yaakob Hasibuan digelar. Dinikahi orang Batak, berbagai prosesi jelang pernikahan pun telah dilakukan dengan khidmat. Seperti pada 29 April lalu, Jessica Mila baru saja melakukan prosesi adat Batak, yaitu mangain atau pemberian marga. Kini, ia telah menyandang marga sebagai damanik, sama seperti ibu Yaakob Hasibuan. Melansir dari KapanLagi.com, ibu Jessica Mila Magdalena Jen Becker mencurahkan isi hatinya sekaligus membocorkan persiapan pernikahan anaknya. Menurut Magdalena, sebagai seorang ibu, ia sangat senang putrinya akan menikah. Ia juga menyebut pernikahan anaknya nanti, mengusung beberapa tema. Di mana akan diselenggarakan beberapa hari. Sebagai orang yang membesarkan Jessica Mila sejak kecil, Magdalena merasa cukup terharu dengan perjalanan hidup putrinya. Lebih lanjut, Magdalena lalu menjelaskan rentetan acara pernikahan putrinya. Rupanya, prosesi pernikahan Jessica Mila dimulai 5 Mei 2023 dan berakhir pada 13 Mei mendatang. Selama rentetan acara berlangsung, Jessica Mila akan mengenangkan beberapa busana yang terdiri dari busana adat dan busana modern. Sang ibu juga mengungkapkan, jika putrinya nanti akan memakai gaun dari Eropa saat pemberkatan. Kabar bahagia ini sontak membuat warganet penasaran dengan sosok Yakubasi. Ternyata ada banyak fakta menarik dari pria yang akan menikahi Jessica Mila ini. Yakub Hasibuan merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Ia terlahir dari pasangan pengacara kondang, Oto Hasibuan dan istrinya Norwati Damani. Lahir pada 13 Agustus 1995, Yakub ternyata merupakan anak lelaki satu-satunya di keluarganya lho. Yakub Hasibuan memiliki latar pendidikan yang menterek. Usai lulus dari Universitas Indonesia, Yakub melanjutkan pendidikannya dengan mengambil sertifikasi finance di Harvard Business School pada tahun 2019 lalu. Kini, ia pun meneruskan karir sang ayah sebagai pengacara. Tak heran, Yakub mendapat julukan sebagai Oto Junior. Tentu dari profesinya tersebut, Yakub memiliki pundi-pundi rupiah yang fantastis. Tak hanya itu, rupanya Yakub juga memiliki sumber penghasilan lain yang menterek. Apa saja? Simak video ini sampai habis ya. Pertama, menjabat sebagai CEO. Yakub Hasibuan diketahui menjabat sebagai Chief Executive Officer alias CEO dari dua perusahaan. Yang diperusahaan bernama Perhara dan Lima. Perhara merupakan aplikasi yang menyediakan layanan konsultasi hukum secara online. Sementara Lima merupakan perusahaan yang menyediakan solusi digital inovatif untuk para profesional, bisnis, dan organisasi. Kedua, Yakub Hasibuan juga pernah bekerja di Baker & McKenzie sebagai asosier. Ia bekerja di sana selama 3 tahun. Ketiga, menjadi advokat di Oto Hasibuan dan asosier. Yakub juga pernah menjabat sebagai asosier di firma hukum sang ayah selama 6 bulan. Firma hukum ini menjadi salah satu kantor hukum terkemuka di Indonesia yang berdiri sudah sejak 1986. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.